Untuk kita sebagai trainer, di mana kita sudah bisa tampil di depan, di depan forum-forum sebagai salah satu contoh, saya sendiri kemarin dari Yusai sudah mempercayakan untuk di Otsus Go To Campus. Terima kasih kepada Ibu Holin juga dan teman-teman sekalian yang sudah mempercayakan kami. Itu adalah salah satu movie yang sangat berkesan di mana dihadiri oleh orang banyak. Namun bagaimana untuk kami sebagai trainer, di depan musik yang banyak itu. Wah luar biasa ya, jadi sudah bisa tampil untuk kita tentunya membagikan banyak hal yang sudah dipelajari dan sekarang semakin paham. Setelah ini sebelumnya hanya di mengetahui saja, belum memahami, sekarang sudah bisa memahami dan bahkan membagikannya kembali. Bu Ina kalau begitu harapannya sebagai ASN yang terlibat di program ini, harapan yang ingin dicapai bersama dengan program Yusai di kolaborasi di apa? Kalau untuk harapan, terutama bagi pimpinan, untuk yang kepala dinas, atau juga dengan kepala-pula badan, atau biro, untuk bisa dari Yusai di kolaborasi untuk melatih. Melatih. Melatih atau memberikan pemahaman dan penyelesaian yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Holin. Supaya pimpinan ini dapat mengerti dengan bagaimana memahami, supaya ketika mengambil kebijakan, itu tidak salah, tetapi harus tetap kesalah pada orang-orang masyarakat tua. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita sebagai trainer, mungkin perlu dilakukan magang, atau juga sebagai inovasi, supaya generasi itu bagaimana untuk peringkatan SDN-nya, khususnya untuk anak-anak tua. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ina. Nah, saya mau tanya juga Kak Indira dulu deh, kalau begitu. Kak Indira, kira-kira Kak Indira, tadi apa sih hal baik atau perubahan yang dirasakan setelah menjadi local champion? Ini seru ya namanya ya. Local champion Kak Indira, gimana Kak? Dalam mengikuti program Yeset Kolaborasi ini banyak hal baik ya, yang kami dapat. Dalam program ini juga ada satu pelatihan yang sempat kami ikut, terkait tentang pelatihan fasilitator. Bagaimana kami bisa turun ke kampung untuk menyuarakan terkait otos dalam peraturan pemerintah 106-107 itu. Kami kembali ke kampung, dari kampung-kampung yang tadi sudah Ibu Olin sebutkan. Saya sendiri di Provinsi Papua, di Kota dan Kabupaten. Banyak hal baik yang kami dapat, bagaimana informasi tentang otos itu sendiri, dan masyarakat di kampung juga mendapat jawaban. Jawaban dari kebutuhan-kebutuhan untuk fasilitas dasar yang ada di kampung itu bisa terikawa. sehingga ada ketersambungan atau hubungan yang lebih emosional dan baik antara pemerintah untuk bisa membangun kampung mereka. dan juga kami mendapat perhatian itu dari hanya terengar dari POPE juga, PENOPE juga, sehingga kami punya hubungan emosional untuk membangun kampung-kampung kami. Jadi hal baiknya banyak yang kami dapat. Ada juga yang dalam masalah di kampung itu, di mana ada forum diskusi, sehingga pemerintah bisa dihadirkan untuk bisa menjawab bagaimana permasalahan yang ada di situ. Sehingga masyarakat tahu bagaimana peran-peran pemerintah dalam menjawab dari satu masalah ke masalah yang lain, tidak bisa sekaligus dijawab. Ada step by step untuk itu. Baik, tapi di tahap ini berarti merasa bahwa pemerintah bisa dijawab kalau begitu ya? Iya. Wah, luar biasa. Kaya Rina, apa hal baik, Kak? Yang baik-baik, yang terasa, yang berubah, Kak? Yang dari sebelummu, ini program, sekarang pada saat sudah masuknya lagi jalan, jadi ada programnya, ada yang berubah? Yang dirasakan? Ada yang berubah. Ada yang berubah. Mungkin jadi lebih sering ketemu orang kali ya, Kak? Itu juga ya. Terus lebih sering juga ikut berbagi tadi ke kampung-kampung juga, Kak? Iya. Pelatihan mereka dengan blokir, dengan pelatihan-pelatihan dari kampung. Iya, jadi ikut pelatihan-pelatihan juga, turun ke kampung-kampung gitu ya, Kak ya? Semakin banyak ketemu orang juga. Kalau gitu, kalau ada di Kak Rina sih, juga mau tanya. Harapannya, mimpinya ada gak, Kak? Buat program ini ke depannya. Kak Rina, inginnya misalnya, semakin banyak kampung nih, yang bisa ikut pelatihan, gitu. Program pendidikan. Oh, program pendidikan. Program pendidikan. Ada kesehatan. Kesehatan. Baik. Karena itu juga, mungkin jadi, orang-orang tahu ceritanya juga tentang hal itu ya. Kak Rina, selaku tadi, lokal champion itu ya. Kak, kan gak itu sama-sama lokal champion ya? Sama kayak Kak Indira ya. Baik. Nah, jadi tadi harapannya ada lagi pelatihan-pelatihan ke depannya, yang diboleh nih ya, yang terutama berfokus pada pendidikan, kesehatan, gitu ya. Isu-isu yang mengatakan dengan masyarakat. Kay Indira mungkin boleh menambahkan kira-kira harapan ke depannya untuk mencapai, nanti masih lama ya, mungkin kita gak bisa bilang akhir 2027 itu gak sebentar, jadi masih lama. Untuk yang dicapai bersama di program ini, apakah Kak Rina harapannya? Harapannya dengan adanya program ini, dapat bertukung dan mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Papua, yang lebih berkolaboratif, bernovasi, sehingga sama-sama dengan pemerintah,